Intro Intro Halo 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 Makan dulu ya Halo, 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 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf nih ya, bari makan anu nih Makan singkong Makan singkong enak nih ya Hari ini mau nge-plog lagi nih channel Mas Ade Channel Mas Ade mah begini ya Nge-plognya Ya, bari guyon-guyon, bari santai-santai Pokoknya like dan subscribe-nya jangan lupa Buat para teman-teman, youtuber-youtuber pemula Mari belajar ya Yang belum dimonetisasi, mari belajar nih Sama Mas Ade, Mas Ade juga belajar Mas bro, guys, ibu, bapak Pokoknya, pokoknya Channel Mas Ade mah begini ya Nge-plog Sembari santai-santai nih Hari ini mau membicarakan tentang konten Ngomongnya yang benar Mas Ade Para pemula-pemula Bagaimana nih, bagaimana Konten saya bagaimana nih, bagaimana Soalnya channel Mas Ade udah pernah pengalaman ya Itu channelnya yang satunya Channel Ade Tria Subscribernya banyak Jam tayangnya udah mau dikejar Ternyata, ternyata ada email dari Youtube Bahwa adsernya ditolak Jadi udah tidak layak lagi nih Tapi katanya sih masih bisa Masih bisa diobati Tapi gak tau lah Begitu ya, channel Mas Ade hari ini Mau membahas tentang konten Youtube Ngomongnya yang benar Mas Ade Youtube yang perlu dibenahi Sama orang Youtuber-Youtuber pemula Mari disimak ya Mari disimak Tapi intro dulu kita Intro dulu Intro dulu Intro Obat keren Obat ganteng Obat cantik Lihat video ini Ma Maaf ya Ngomongnya sembari makan nih Makan singkong Mohon maaf Jadi begini nih Mas bro guys Ibu bapak Buat para teman-teman Buat para subscriber Yang benar Mas Ade Yang mungkin channelnya baru berkembang Channelnya baru naik Channelnya baru merangkak Channelnya baru Subscribernya Subscribernya baru sedikit Tapi tidak apa-apa ya Kita pantang menyerah Tugas kita yaitu Upload 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 video Upload video Upload video Videonya bagaimana nih videonya Videonya bebas ya Terserah Anda mau konten mancing Konten masak Konten musik Game Joget-joget Blah-blah-blah-blah-blah Tapi Tapi Hindari dengan hak cipta Hindari dengan konten-konten Kekerasan Hindari dengan konten-konten Yang Apa ya Copyright Copyright itu ada dua macam Mungkin dari musik Apa dari videonya itu sendiri Kalau videonya punya orang Paling tidak ya di Di edit-edit lah Biar Biar orang yang punya itu Tidak tersinggung Contoh ya Kayak kasus Salon Sarjana Itu channel yang besar Sekalipun Ternyata dia Tidak mengedit konten Punya orang Akhirnya orangnya tahu Bahwa itu video dia Akhirnya Akhirnya ya Mengajukan banding Kedala 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 Ya ujung-ujungnya gimana Ya rusak juga Maka dari itu Untuk channel-channel Pemula penting nih Silahkan disimak nih Jadi Kalau anda membangun Kalau kayak konten Mas Ade Di channel Mas Ade Kan Centernya kontennya Konten campuran ya Kadang nyanyi Kadang musik Kadang film Kadang ngeplog Kadang Tutorial Tapi tidak apa-apa Istilahnya Mudah-mudahan lah Tidak ada teguran Apa-apa dari Youtube Begitu Soalnya channel Mas Ade Yang satunya Udah pernah ngalami Mas Bro Guys Ibu Bapak Langsung di Kik sama Youtube Ya masih bisa ngoprot Cuman Ya tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Ujung-ujungnya juga Tidak menghasilkan Uang Gitu loh Dari Youtube Palingnya di channel Yang satunya Benar Mas Ade Ya untuk jualan-jualan Aja lah Yang penting Laku syukur Tidak apa-apa Ya mungkin Kalau ada Peraturan Youtube Yang baru Mungkin masih bisa Diobati Begitu ya Nah untuk Para Youtuber-Youtuber Pemula Para subscriber-subscriber Saya Ini berdasarkan Pengalaman saya Pribadi ya Jadi bukan Katanya-katanya Bagi Anda Yang mau membangun Channel Ya baiknya ya Channelnya ya Istilahnya itu Hindari copyright Hindari hak cipta Terutama Kekerasan ya Mengandung kekerasan Mungkin Kesannya kayak mainan Anak kecil Main perang-perangan Main pedang-pedangan Tapi dari Mesin Youtube itu Nanti menganalisa Ya ini tidak layak Ini Ini tidak layak Nanti ujung-ujungnya Nanti Anda juga yang kena Gitu loh Monetisisasinya Anda nanti Ditanggukan Mungkin Kalau udah Dimonetisasi Dolarnya Sulit untuk keluar Jadi Di Youtube itu Banyak banget Enggak seperti Tahun-tahun 2010 Mungkin masih gampang ya Soalnya saya juga Sharing sama teman-teman Di grup Whatsapp Di grup Facebook Di mana-mana lah Di Tatap muka langsung Ya Seperti itu Youtube itu Peraturannya itu Makin tambah tahun Makin tambah tahun Makin memperketat Karena persaingan di Youtube Juga sangat Banyak Begitu Di channel Mas Ade Hari ini ya Menceritakan Bagaimana nih Konten Youtube Untuk pemula Jadi konten Youtube Untuk pemula ya Kita ya Sedini mungkin Hindari Suara musik-musik Yang mengandung Copyright Makanya Kalau mau Ngambil musik Dilihat itu Ini mengandung Copyright Dan tidak Terutama Videonya Videonya Kayak gini Mengandung unsur Kekerasan Tidak Intinya di Youtube Itu hiburan Mas Bro Guys Ibu Bapak Kalau kayak Joged-jogedan Kayak orang gila Segalipun Nyatanya ya Pada Hoki-hoki aja Pada lolos Semuanya Malah udah pada Dapat iklan Tapi Hindari lah Hindari Yang seperti itu Tapi bagaimana nih Kok dia tidak Kena copyright Padahal saya Ya itu beda lagi ya Jadi Gini loh Aligaritmu Di Youtube itu Sulit ditebak Gitu loh Kenapa sih Saya punya saya Di Di hak cipta Kok punya dia Enggak Nah Mungkin punya dia Di utak atik Channelnya Kalau punya kita Kan tidak Seperti itu Intinya Nomornya yang benar Mas Ade Youtuber-youtuber Pemula Tetap semangat lah Tetap berkarya Tetap upload terus Jangan patah semangat Kendor-kendor Pokoknya jangan ya Kita bikin Video sebagus mungkin Untuk menghibur Para Para viewer Para penonton-penonton Youtube itu Dihibur sama kita-kita Yang youtuber-youtuber Pemula Begitu dulu ya Kurang lebihnya Mohon maaf See you Bye-bye See you Bye-bye Mohon maaf nih Bye-bye 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 Terima kasih.